Intro Dengan meningkatnya populasi pekerja asing dan perkawinan ganda antara warga Korea dan warga asing maka tidak asing lagi jika kita sering menjumpai orang asing di jalan-jalan atau di tempat umum Berhubungan dengan itu, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga telah melaksanakan program pelatihan Home Visitor for Multikultural Instructor sejak tahun 2007 yaitu sebuah program yang bertujuan untuk melatih instruktur tenaga pengajar dengan sistem mengunjungi rumah-rumah keluarga multikultural dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan program pelatihan pada tahun ini dilaksanakan di Universitas Konkuk selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 25 Januari Pelatihan tersebut terdiri dari beberapa manajemen khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga multibudaya dan undang-undang yang terkait di dalamnya Begitu juga informasi penting yang harus diperhatikan keluarga multibudaya Tugas para instruktur menunjukkan tekat kuat karena mereka telah memilih provisi ini dan mengetahui langsung kenyataan yang dihadapi para wanita keluarga multibudaya Masalah yang konflik adalah komunikasi bahasa dan pendidikan bahasa Korea sangat diperlukan oleh perkawinan wanita migran agar mereka dapat mengajar anak-anak mereka Dan saya percaya para tenaga instruktur sangat berperan penting dalam usaha pemerintah untuk membantu para wanita migran agar dapat menetap dan menjalani kehidupan yang bahagia Meskipun saat ini terdapat berbagai kebijakan dan proyek-proyek bantuan untuk wanita pendatang Namun tetap tidaklah mudah untuk hidup sebagai seorang ibu di Korea Perkawinan wanita migran dan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan khususnya merasa sulit untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut Dengan demikian, home visit layanan pendidikan mutlak diperlukan Tidak hanya untuk sang ibu migran melainkan bagi anak-anak mereka yang tinggal di lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka Karena bahasa banyak mengalami kesulitan dan setibanya di Korea dituntut untuk cepat mempunyai anak Sementara tidak tahu bagaimana merawat dan membesarkannya Begitu juga penyesuaian diri dengan para tetua di Korea Pendidikan kali ini sekitar 700 instruktur akan dikirim ke 159 pusat dukungan keluarga multikultural nasional yang memberikan pendidikan bahasa Korea dan instruksi perawatan anak mulai tanggal 8 Februari di seluruh dalam negeri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih